Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi cuy dengan saya Oke cuy kali ini saya akan berbagi resep jawa cuy Nah ini khusus umpan segala jenis air tawar cuy ya Umpan ini sangat istimewa cuy dan sangat ampuh Bisa kalian coba dan bahan-bahannya cukup mudah ya cuy untuk ditemukan Bahan-bahannya itu ya adalah ada mie instan ya Kalian sudah tau ya ini mie instan Dan pelet ikan pelet ikan biasa cuy Saya beli kiloan cuma 12 ribu per kilonya Dan saya cuma beli setengah kilo tadi Dan saya cuma pakai setengah gelas ini cuy Cuma sebagai contoh saja Dan ada tempe juga cuy satu iris cuy Lalu ada si terasi cuy ya Ini terasi terserah cuy Kalian mau pakai terasi apa aja bisa Ini saya pakai terasi biasa ya Yang sudah saya kukus Pakai terasi udang pun juga bisa cuy Yang dari ABC itu juga bisa Terasi sasetan pun juga bisa Dan disini ada air panas cuy Oke langsung saja kita ke prosesnya cuy Oh iya jangan lupa yang belum subscribe saya ingatkan Untuk subscribe like share dan komen ya cuy ya Dan kalian bisa request komen di bawah Untuk konten selanjutnya mau bikin umpan apa Umpan kususikan apa kalian bisa request ya Nanti insya Allah saya akan buatkan Khusus untuk kalian para subscriber saya cuy Oke langsung saja cuy ya Yang pertama cuy kita tuangkan pelet ikannya Di dalam wadah ya Lalu kita kasih air panas cuy Sedikit saja cuy Nah ini gunanya supaya kita mudah untuk menghancurkan si peletnya Kalau tidak dikasih air panas ini kan Keras cuy ya peletnya Nanti bisa Mudah kalau dikasih air panas cuy Untuk menghancurkannya Oke sedikit saja cuy Kita aduk-aduk sebentar seperti ini Nah kalau sudah seperti ini cuy Kita cukup diamkan saja Kurang lebih sekitar 1 menit hingga 2 menit lah Supaya air panasnya ini benar-benar meresap ke peletnya Sehingga mudah untuk dihancurkan cuy Oke Kita singkirkan dulu ini Kita diamkan 1 menit hingga 2 menit Lalu kita siapkan Combek ya cuy ya Nah gunanya combek ini Kita untuk menghaluskan mie instannya Langsung saja Kita remas-remas dahulu cuy Seperti ini Nah nanti Bumbunya dari mie instannya kita masukkan Tapi belakangannya cuy ya Kita sementara Menghaluskan mie instannya dulu Oke kita haluskan ya Nah oke cuy Kalau sudah halus seperti ini Kita kesampingkan dulu cuy Kita kesampingkan dulu Lalu kita Haluskan tempenya cuy Oke kita haluskan ya Tempenya Kumpan ini cuy cocok untuk Segala jenis ikan air tawar Contohnya seperti ikan nila Ikan nilem Tawes Wader Bahkan ikan lili liar cuy Dan umpan ini sudah saya buktikan Jadi saya buat Reset umpan ini tidak asal-asalannya cuy ya Ini sudah saya tes Dan hasilnya Cukup maksimal cuy Untuk mancing di sungai, rawa Maupun danau cuy Nah ini sudah Cukup halus ya Untuk si tempenya Kalau sudah seperti ini Kita kembali lagi Di pelet ikannya tadi cuy Kita singkirkan dulu Yang ini Nah Ini pelet ikannya Sudah Air panasnya sudah meresap ya cuy ya Coba kalian lihat Dan ini mudah untuk dihancurkan cuy Lihat cuy Ya Bisa kalian lihat Nah ini gunanya air panas Kita rendam dulu Dengan air panas untuk Supaya mudah untuk dihancurkan cuy Oke lanjut Kita hancurkan cuy Kita haluskan ya Nah Kalau sudah hancur Seperti ini cuy Kita masukkan Mie instan Dan tempe Yang kita haluskan tadi cuy Nah ini Kita tinggal Masukkan saja Seperti ini Lalu kita aduk kembali Sampai benar-benar ini Tempe Mie instan Dan pelet ikannya Menyatu sempurna cuy Oke Seperti ini cuy Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan Terasinya Lalu Bumbu mie instan Cuy Kita masukkan Kita pakai bumbu utama Bawang gorengnya Gak usah kita masukkan Cuma bumbu utamanya Saja cuy ya Nah Untuk yang ini Kita ambil Minyak gorengnya Saja cuy Supaya nanti Adonan ini Tidak lengket Di tangan kita Kita butuh Minyak gorengnya cuy ya Jadi saus sama kecapnya Gak usah kita pasang Nah Sudah cukup Kita aduk kembali Sampai benar-benar Punel cuy Emang agak lama cuy Yang aduknya Ini sampai Benar-benar punel Kita tambahkan air Secukupnya cuy Nah Ini Kita aduk Sampai Punel Seperti ini cuy ya Sampai keras Seperti ini adonannya Jangan sampai Kebanyakan air cuy Supaya Adonannya Tidak lembek cuy Supaya keras Seperti ini Kita harus kira-kira Airnya cuy ya Nah Ini sudah Jadi nih cuy Wah Ini sudah cukup Keras Sudah cukup Punel ya Ini Kalau di dalam air Tidak akan mudah Hancur cuy Nah Kita tinggal Ambil Seperti ini cuy Nah Ambil Seperti ini Kita Kepal-kepal ya Nanti kita Masukkan Kedalam Kailnya Selera Untuk Ukurannya Untuk Dipasang Dikair Selera Tinggal selera Kalian saja ya Ukurannya Seperti apa Besar Kecilnya Kalau saya pakai Seperti ini Seukuran segini cuy Kita masukkan Kail Ombyokan ya cuy ya Kayak pancing ikan nila Kail 3 Atau Kail 4 Kita ombyokan Kita masukkan Disini nanti cuy Oke Nah Jadi seperti ini cuy Ini cocok Umpan ini cocok Untuk segala jenis air tawar Dan umpan ini sangat ampu cuy Dan Umpan ini saya kasih nama Ramuan Jawa cuy ya Ramuan Jawa Untuk segala jenis Ikan air tawar Oke mantap Silahkan Dicoba cuy Dan semoga Kalian berhasil cuy ya Yang Belum subscribe Saya ingatkan kembali Silahkan subscribe channel ini Supaya Saya lebih semangat lagi Untuk membuat konten selanjutnya cuy Oke dan terima kasih banyak Yang sudah subscribe Mulai awal Sampai Saat ini Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga kalian sehat selalu Dan dilancarkan Segala urusannya Dan dilancarkan Rezekinya Amin Amin Ya Rabbana Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Salam strike